Intro Salam, selamat pagi bagi kita semuanya Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita melakukan aktivitas kita Kita yang tidak disapa oleh firman Tuhan Pada hari ini Sebaiknya kita berdoa Terpuji engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami Dan engkau yang menjagai kami Dimana kami Menerima berkata Dekatmu melalui Tuhan menjagai kami di tempat tidur kami Dan Tuhan bangunkan kami pada saat ini Di pagi ini ya Tuhan Engkau hantarkan kami untuk melakukan aktivitas kami Berkati kami Tuhan Dan ajar kami untuk mendengar Dan setia untuk akan melaksanakan firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan bagi kita pada hari Senin Tanggal 5 Agustus tahun 2024 Yaitu sesuai dengan yang diaturkan dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Kitab Pengkotbah 5 ayat 1 Parjamita 5 ayat sada Surga dan engkau di bumi Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Ketika kita Mengikuti ibadah waktu Masih sekolah minggu Kita sudah diajari dengan dan diajak Melalui nyanyian Yaitu hati-hati gunakan mulutmu Sebab bapak di surga Selalu memperhatikan melihat ke bawah Apa yang kita perbuat Karena itu hati-hati gunakan mulutmu Lalu kita berkata dengan amin Artinya Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Ada juga pepatah bahasa Indonesia yang berkata Mulutmu adalah harimau Bagaimana kita menjaga mulut perkataan kita Di tengah-tengah kehidupan kita ini Biarlah mulut kita mengeluarkan kata-kata yang lembut Yang mendatangkan sukacita, damai, sejahtera Yang membangun hubungan baik diantara sesama kita Terlebih bagaimana kita Memakai mulut kita untuk memuji Tuhan Memuliakan Tuhan Menyampaikan doa-doa kita Permohonan kita kepada Tuhan Dan biarlah Apa yang keluar dari mulut kita ini Mencerminkan Perbuatan baik Mendatangkan damai sejahtera Mendatangkan persekutuan yang baik Di tengah-tengah kehidupan kita ini Karena itu dalam kitab pengkotbah ini Kita diajari bagaimana kita menjaga mulut kita Supaya jangan terburu-buru mengeluarkan kata-kata Terkadang dalam kehidupan kita ini Dalam kehidupan sehari-hari Kita tidak dimampukan untuk Menghitung berapa kata-kata yang kita keluarkan dalam satu hari itu Tetapi bagaimana kita Menjaga setiap kata-kata kita Di tengah-tengah persekutuan kita Di dalam percakapan kita Di dalam hubungan kita dengan orang lain Biarlah kata-kata kita itu adalah kata-kata yang membangun Yang membawa damai sejahtera Kesejukan, kasih Di tengah-tengah kehidupan kita ini Karena itu juga Dalam kitab pengkotbah ini diingatkan Bagaimana dengan mulut kita ini Supaya jangan terburu-buru mengeluarkan perkataan Tapi Juga kita harus menjaga Biarlah Mulut kita Dipenuhi dengan Kata-kata kebaikan Kata-kata Yang dipenuhi kasih Allah Dan Di dalam permohonan kita Doa kita Yang kita sampaikan kepada Tuhan Biarlah kita Lebih banyak mendengarkan Tuhan yang berbicara Di tengah-tengah kehidupan kita Sebab Jakobus juga berkata Dalam Jakobus 1 ayat 19 Biarlah kita ini adalah Cepat mendengar Tetapi lambat Untuk berkata-kata Karena itu Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Di dalam kita perjanjian baru Jakobus juga mengingatkan kepada jemaat Bagaimana mereka membangun persekutuannya Dengan Cepat melakukan kebaikan Cepat mendatangkan kebaikan Dan Lambat Mengeluarkan kata-kata Di tengah-tengah kehidupannya Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan memakai kita Melalui kata-kata kita Kata-kata yang mendatangkan kebaikan Kata-kata yang penuh kelemah lembutan Kata-kata yang penuh damai sejahtera Yang membangun hubungan Yang memulihkan Antara perseturuan mungkin Bila ada di antara kita ini Tapi Kata-kata yang keluar dari kita Dari mulut kita Adalah yang selalu membawa Kesejukan di tengah-tengah persekutuan kita Artinya Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor Kata-kata yang membawa kepada Hal-hal Yang membuat kebencian Yang membawa kepada perpecahan Tapi biarlah mulut kita dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita Kiranya Tuhan memberkati kita Dan Tuhan senantiasa Memakai kehidupan kita ini Melalui kata dan perbuatan kita Tuhan memberkati kita Dalam melakukan aktivitas kita Hari ini Amin kita berdoa Terpuji Engkau Tuhan Engkau mengajari kami Untuk menggunakan mulut kami Dimana kami Tuhan Biarlah kami Lambat berbicara Tapi cepat Untuk mendengar Mendengarkan firmanmu Melakukan firmanmu Di tengah-tengah kehidupan kami Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kami Mendatangkan kesejukan Dama sejahtera Kelemah lembutan Yang membangun persekutuan yang baik Dan mendatangkan kebaikan Di tengah-tengah kehidupan kami Karena itu Tuhan Yesus Kristus Dimanapun kami melakukan aktivitas kami Pada hari ini Kiranya kata dan perbuatan kami Mencerminkan Orang-orang yang kau selamatkan Yang kau kekasihi Dan kami penuh dengan kasih Di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus Berkati kami Tuhan Dalam melakukan aktivitas kami Dimanapun kami melakukan aktivitas kami Seturut dengan kendakmu Biarlah Tuhan menjagai Memberkati kami Memberikan sukacita Berkati Tuhan Anak-anak yang masih Berikan pertumbuhan kesehatan panjang umur Berikan hikmat Kepintaran kecerdasan Bagi anak-anakmu yang masih duduk Di bangku sekolah Maupun perkuliahan Demikian juga ya Tuhan Engkau menunjukkan pekerjaan yang baik Bagi Yang kau kasihi Bagi jemaatmu Tuhan Di dalam kehidupannya Dan berikan Penghidupan yang lain Dan pekerjaan yang baik Di tengah-tengah kehidupannya Berkati Tuhan Sembuhkan yang sakit Engkau Tuhan yang menopang mereka Menopangkan tanganmu Sehingga penyakitnya engkau Tuhan Yesus Kristus Kami adalah orang yang berdosa Ampuni kami akan segala dosa Dan kesalahan kami Hanya di dalam nama Yesus kami Berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom Salam dari Hakkabit Cinta Damai Tuhan Yesus memberkati kita Terima kasih telah menonton